Intro Presiden Joko Widodo akan kembali dilantik untuk periode kedua pemerintahannya pada minggu tanggal 20 Oktober yang dilanjutkan dengan mengumumkan susunan kabinet baru pada hari ini Jumat 18 Oktober ia dijadwalkan menggelar perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kala dan para Menteri Kabinet Kerja berdasarkan undangan Kementerian Sekretariat Negara yang diperbolehkan Jokowi dijadwalkan mengadakan menggelar silat rohmi dengan JK dan para Menteri Kabinet Kerja pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara acara ini pun masuk dalam agenda Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan menjadi acara kedua yang akan dihadiri Darmin yang rutin diinformasikan kepada media Tak hanya itu Presiden Joko Widodo mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan meminta maaf kepada seluruh jajaran Kabinet Kerja yang telah membantunya selama 5 tahun Terima kasih dan berdasarkan kepada Bapak Wakil Presiden dan Ibu yang telah bersama-sama dengan kami dengan kita semuanya стро yang berdasarkan kepada Joko Widodo Rep dan juga para Menko, para Menteri, para Kepala Badan, Kabin Pak Kapolri, Mak Panglima, Pak Keseagung yang juga telah diberikan kepada kami kerja bersama-sama dengan kita. Mohon maaf, mungkin dalam lima tahun ini kita baru bertemu agak santai mungkin hari ini. Pas akhir-akhir ini baru kita bertemu, kemudian ada yang nyanyi, biasanya setiap kita bertemu isinya kalau nggak rata, serapat, rapat paripurna. Saya juga mohon maaf, sering Bapak-Ibu semuanya saya ganggu tengah malam, saya kerasan nggak sekali, dua kali, telpun tengah malam ke Pak Tito, telpun tengah malam ke Panglima TNI, ke Kabin atau ke Menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah satapun, Bu Menteri Pernama Sudi tengah malam pernah satapun, Pak Basuki juga sama saya kira, ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya harus lakukan karena negara ini memerlukan kerja kita semuanya. Dalam satu bulan terakhir ini, saya di Wankarik, kurang ini 25 tahun. Salah satu pesan yang sulit sering, apa yang sulit menari? Selama lima tahun, putih kerja dalam kami yang selalu berangkat, berkira-kira, berkira-kira, saya selalu berkira, apa yang sulit menari? Karena semua menari. Jadi saya bersama, semua menari. Apakah bersama pemerintah, apakah lapat, apakah cerita yang sulit, atau sebaiknya, semuanya menari. Jika ada yang kurang menari, kita berkira-kira lain. Pak Jika, bagaimana perasaan pisah dengan Pak Jokowi? Semuanya baik, insya Allah. Kalau tidak baik, bagaimana kita bisa menanyakan pemerintahan dengan baik? Habis beratutus, mau kemana? Wah, itu pertanyaan selalu, itu tanyakan biasa saja. Ke sosial, urusan pendidikan, agama, dan matilah dengan cucu macam-macam. Pak Jika, bagaimana perasaan ke pemerintahan baru, Pak? Ya, siapa bilang berpisah, siapa bilang berpisah, enggak lah. Kita masih-masih di Jakarta. Imputan pemerintah dengan Pak Jokowi, Pak? Ya, kan mudah, dengan telepon saja mudah sekarang. Ya, bisa telepon langsung kan bisa. Kalau tadi kan Pak Jokowi sudah menyampaikan bagaimana sosok Pak Jika di batang Pak Jokowi. Kalau dari Pak Jika, Pak Jokowi seperti apa? Ya, beliau nggak tahu detail, karena selalu ke bawah, ke daerah. Jadi, detailnya sama beliau paling mengetahui semua jatir bisa dibohongin sama kalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aduh, aduh. Soal gaji sama fasilitas menteri ini, di setiap periode ada perubahan nggak sih, Pak? Kalau itu kan tergantung kepada perpresnya. Jadi, kita lihat keseluruhan pejabat negara, menteri itu tidak terpisah dari seluruh pejabat-pejabat negara yang lain. Jadi, sampai hari ini sih belum ada perubahan nanti kita lihat. Kepala Staf Presiden, saya membangun satu institusi baru yang coba membuat seperti West Wing di Amerika. Tapi kan baru berjalan 8 bulan, tapi saya sudah mulai landasan itu. Saya sudah berikan kajian-kajian kepada Presiden, saran-saran reguler kepada Presiden, weekly basis. Saya terus tiba-tiba dipindahkan Presiden, Kemen Kepul Hukam. Di situ juga saya sudah mulai lagi satu hal baru. Ya, bagaimana tadi benda apa, masalah apa, keamanan, masalah tadi hukum, masalah diplomasi luar negeri. Ya, memperkaya pengalaman saya dan proses-proses pengambilan keputusan yang cepat. Ya, ada pilkada lah dan sebagainya lah, ada ya, hak taman teroris di sana dan sebagainya. Di maritim saya kira hal yang lebih unik lagi karena hal baru, betul-betul baru buat saya. Karena saya baru sadar betul bahwa Indonesia itu 70% adalah laut. Dan dari situ rupanya kekainan kita luar biasa. Nah, dan Presiden memang memberikan alasan kenapa saya ke situ. Karena dia bilang ini, apa namanya, hal yang selama dilupakan. Dan saya ingin Pak Lohut menyelesaikan, membuat ini lebih bagus dan membuat lendasannya yang bagus. Nah, di situ saya mengeluarkan buku putih mengenai, apa namanya, program kelautan kita. Dan saya kira berlaku jadi satu hal yang baik. Saya dengan Presiden hampir tidak ada kesulitan yang berarti. Ada kesulitan tentu, tapi overall saya kira sangat bisa diselesaikan. Mungkin ada momen-momen yang spesial gitu Pak. Spesial sama dengan penerang-penerang, maupun juga dengan penerang-penerang. Kita ingin setiap hari kan spesial, tidak ada yang tidak spesial. Setiap hari spesial. Spesial pusingnya, spesial kejar-kejaran dengan waktu. Itu spesial terus, karena setiap hari kita selalu memiliki persoalan, memiliki masalah yang harus diselesaikan. Hampir setiap hari selalu ada. Dan ya, kita terbiasa dengan itu. Tetapi kan kejar-kejaran waktu kan sangat penting dalam rangka mempersiapkan, mengantisipasi sebuah masalah yang ada. Kalau evaluasi selama lima tahun yang perlu diperbaiki apa? Banyak. Evaluasi selama lima tahun yang perlu diperbaiki apa? Saya kira kita bekerjakan dengan target ya, bekerja dengan target, bekerja di batasi waktu. Saya kira kalau kita targetkan dan selesai itu yang kita inginkan. Tapi yang kita targetkan tapi belum selesai itu yang menurut saya perlu di koreksi, perlu di evaluasi. Ambatannya ada di mana, problemnya ada di mana. Saya kira itu yang akan kita perbaiki ke depan. Tetapi memang setiap masa itu tantangannya berbeda. Sehingga juga memerlukan pemimpinan di setiap kementerian yang mungkin juga bisa berbeda. Jadi seperti lima tahun ke depan kita ingin fokus di dalam pengembangan sumber daya manusia. Di semua kementerian mesti arahnya masih akan kesan. Kan ekonomi global juga... Pak Yusuf Kala apa, Pak? Yang paling berkasih tidak, Pak Yusuf Kala seperti apa? Ya baru berkesan terus. Pak Jika bilang ada Menteri yang bertahan berapa orang, Pak? Beliau ini Pak Yusuf Kala ini seorang yang memiliki pengalaman di segala bidang. Memiliki. Beliau pernah menjadi pengusaha, pernah menjadi apa? Ketua Kulkar di politik, pernah menjadi Menteri, pernah menjadi Menko, pernah menjadi Wabres, apa? Semuanya. Beliau pengalaman, beliau pernah miliki. Jadi Menteri itu seringkali, entah pagi, supun, entah siang, entah tengah malam. Kita selalu baik lewatnya pun, baik bertemu muka saya. Ya itulah. Hal yang sangat baik bagi saya dalam bertukar pikiran untuk memutuskan setiap hal yang sangat penting bagi negara ini. Bersama atau bersama para negara ini. Terima kasih sudah Anda yang terkunci. Oh iya, 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 satu, dua, untuk paling sehari, dua hari, paling lama sehari, dua hari, atau paling lama tiga hari, nanti kan sudah kalah. Mungkin bisa minggu, tapi bisa juga Senin. Bisa Senin, tapi mungkin juga bisa selama. Sampai kan nunggu sabar, sabar, sabar. Lalu kalau koalisi dari partai-partai yang mempengarikan seburunya, seperti Greengra, Demokrat, bagaimana Pak? Kalau sudah diumumkan, saya kira kita semuanya tahu Mana yang masuk, mana yang tidak masuk, atau mana yang belum masuk